Ratusan pelajar di Kebumen tampil dalam pentas seni untuk memeriakan hut ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Kebumen di halaman Pendopo Kabumian, Kamis 17 Agustus 2023. Penampilan yang disaksikan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen yang juga Bunda Paut Kabupaten Kebumen Nyonya Iin Windarti Arief Sugianto dan anggota Forkopimda beserta istri ini dibuka dengan penampilan Tari Nusantara oleh anak didik TK beserta guru yang merupakan perwakilan dari 10 lembaga TK di Kecamatan Kebumen. Tarian Nusantara yang ditampilkan merupakan perpaduan dari bermacam-macam tarian tradisional yang berasal dari berbagai daerah di penjuru Indonesia yang gerakannya sudah disederhanakan dengan iringan musik lagu daerah. Tarian Nusantara ini bertujuan untuk mengenalkan akan keragaman suku budaya dan ditanamkannya rasa cinta tanah air pada anak sejak dini dengan aneka ragam suku budaya di Indonesia. Kelincahan anak didik TK yang tampil menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia memukau penonton yang menyaksikan. Kemudian dilanjutkan penampilan 78 siswa sekolah dasar di Kabupaten Kebumen dengan Tari Lawet dan Tari Kuda Lumping. Tari Lawet ini menjadi salah satu simbol refleksi budaya Kabupaten Kebumen yang dikenal dengan sarang burung lawetnya. Sementara Tari Kuda Lumping menggambarkan keterampilan militer dan semangat kepahlawanan para pasukan berkuda. Penta seni ini ditutup dengan penampilan atlet judo serta pertunjukan pencaksilat dari Ikatan Pencaksilat Indonesia Ipsi Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen Tim Liputan, Ratih TV memberitakan.